Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Workaholic Channel Kali ini akan memperbaiki 1 unit kulkas merek Sharp Jumbo Ion Plasma Cluster Masalah dari kulkas ini adalah tidak menyala sama sekali karena modul mati total Setelah berbicara dengan user disepakati Jadi kulkas ini akan kita ubah dari sistem modul ke sistem timer 1.3 Oke ini dia penampakan modul yang ada di bagian belakang kulkas Kita sudah buka penutup modulnya Kemudian di bagian freezer atau pintu atas casing juga kita buka Kipas kotak bawaan dari kulkas ini adalah arus DC yang nantinya akan kita ganti dengan kipas kotak berarus AC 220V Kemudian di bagian pintu atas ini juga memiliki lampu sama dengan bagian pintu bawah Nantinya semua lampu juga akan kita fungsikan Perhatikan kabel-kabel yang ada di bagian freezer ini Kabel fan berwarna merah dan putih dengan kabel kecil Kemudian kabel thermistor terhubung dengan soket dengan warna kabel biru muda dan biru tua Di sini 2 kabel thermofuse dan 2 kabel dari heater kita tidak perlu ganggu dari soketnya Kemudian siapkan timer dengan kabel yang sudah kita pasang di masing-masing pinnya Khusus di pin nomor 4 ini saya pasang skun dengan 2 kabel Jadi agar sobat tidak bingung di pin nomor 4 ini kebetulan saya punya skun dengan 2 kabel saya pasang saja disitu Oke langkah pertama di soket besar ini ada kabel yang berwarna hitam Ini adalah kabel jalur heater yang dari freezer Kita kupas kemudian hubungkan dengan kabel dari jalur pin timer nomor 1 Kemudian untuk pin timer nomor 2 atau jalur thermodefrost atau bimetal Di sini ada soket yang posisinya persis di atas soket besar tadi Di mana di soket tersebut ada kabel berwarna orange dan pink Kedua kabel tersebut kita kupas kemudian kita gabung Lalu disambungkan ke jalur pin timer nomor 2 Lanjut untuk pin timer nomor 3 Di samping kiri soket besar yang pertama tadi Ada soket dengan 3 kabel coklat tua coklat muda dan biru Coklat yang muda kita potong kemudian sambungkan ke jalur pin timer nomor 3 Ini adalah jalur sumber listrik atau L Oke sudah tersambung Kabel dari pin timer nomor 3 kita sudah sambung ke kabel warna coklat dari soket yang memiliki 3 kabel Atau kabel dari colokan yang berwarna coklat Kemudian untuk jalur pin timer nomor 4 Di sini jalur overload Tadi kita sudah lihat warna kabelnya adalah coklat Atau kabel yang bagian tengah disoket dengan 3 kabel ini Oke salah satu kabel dari pin timer nomor 4 kita sambungkan ke jalur overload Dengan kabel yang berwarna coklat tua ini Kemudian masih disoket dengan beberapa kabel kecil ini Disini ada 3 kabel yang berwarna merah putih dan hitam Ini adalah jalur fan DC tadi Kita ambil kita potong kabel yang berwarna merah dan putih Kemudian kedua kabel tersebut kita kupas Kemudian sambungkan di satu lagi kabel dari jalur pin timer nomor 4 Sebagai jalur untuk tegangan kipasnya Lanjut masih di soket yang sama Disini ada kabel berwarna biru muda dan biru tua Kedua kabel tersebut kita potong Kemudian kita kupas Dan ini akan kita jadikan sebagai jalur Jalur dari satu lagi kabel termodefrost yang di freezer Dan disini kita akan gabung dengan Jalur dari timer nomor 1 Atau kabel hitam yang kita potong di awal tadi Disini saya menggunakan 2 kabel Tapi terserah sobat jika hanya ingin menggunakan satu Saya menggunakan dua karena merasa kabelnya kecil Jadi untuk kabel Dua kabel bimetal Dan satu jalur untuk kipas Saya gunakan dua kabel kecil yang saya gabung Yang pertama tadi kabel orange pink Saya gabung Kemudian kabel untuk fan Merah putih saya juga gabung Kemudian yang terakhir ini Biru muda dan biru tua Oke lanjut Masih di soket besar ini Disini ada kabel yang berwarna coklat Ini adalah kabel coklat dari jalur thermofuse di freezer Kita potong Kemudian kabel coklat ini Kita sambungkan dengan kabel biru dari sumber listrik Atau dari colokan Ya ini juga terhubung dengan relay PTC Kita sambung Kabel birunya di soket Kita potong lalu kita sambung Seperti ini Oke jadi semua kabel dari soket yang 3 kabel tadi Sudah terpotong semua Dan tersambung semua Kita ke bagian freezer terlebih dahulu Disini casing sudah kita keluarkan Dan kipas kotak sudah siap untuk kita ganti dengan kipas kotak dengan arus 220V Seperti ini Kemudian celah-celah yang masih ada Kita tersisa kita tutupi dengan aluminium foil Lampu lednya disini juga kita copot Kemudian diganti dengan lampu led Dengan tegangan 220V Lampu led yang isinya sudah kita ambil Seperti ini Kita siapkan saja lampu led yang 5W Kita pasang di tempat lampu bawaan dari kulkas ini Kemudian kabelnya kita sambungkan dengan kabel dari lampu led yang asli Disini kabel lampunya berwarna putih dan abu-abu Kemudian celah-celah yang ada di sekitar fannya Kita tutupi dengan aluminium foil Agar hembusan bisa lebih maksimal Lanjut sekarang kita ke bagian pintu atas Kita siap untuk memasang bimetal atau thermodefrost yang baru Disini dua kabel yang berwarna orange dan pink Kita potong kemudian kita gabung Dan sambungkan dengan satu kabel bimetal Ini adalah kabel yang menuju jalur pin timer nomor 2 Lanjut untuk jalur tegangan kipas Yang kita sambung tadi ke jalur pin timer nomor 4 Warna merah putih Disini juga ada kabel warna merah putih Kita gabung kita kupas Kemudian salah satu kabel fan kita sambungkan ke situ Kemudian untuk kabel bimetal satunya lagi Disini ada kabel warna biru muda dengan biru tua Sama seperti di bawah tadi Kita kupas Kita gabung Dimana di bawah tadi ini Kita gabungkan dengan pin timer nomor 1 Disini kita gabung dengan kabel bimetal satunya lagi Kemudian disini kabel thermofuse yang berwarna coklat Kita kupas Jangan dipotong Kita kupas saja Kemudian kabel fan satunya lagi kita lilitkan disitu Oke semua perakitan kabel di freezer ini sudah selesai Kita sudah bisa mengetes kulkasnya Ya kompresor langsung start Coba kita cek timernya Oke bergetar timer Kemudian roda-roda giginya di dalam juga berputar Coba kita cek ke bagian pintu atas Oke fan nya berputar Jadi fan ini akan ikut dengan kompresor Apabila kompresor off Maka Kipas juga akan istirahat Sekarang kita coba cek Nyalakan heater Putar timer ke posisi defrost atau kompresor off Oke disini kompresor sudah mati Tapi timer masih berputar bergetar Kemudian saya menuju ke bagian pintu atas Untuk menyentuhkan Dua kabel bimetal seperti ini Sentuhkan saja beberapa saat Untuk menyalakan heater nya Kemudian disini saya mencoba menjangkau heater nya Iya oke Heater nya mulai hangat Artinya Semua berfungsi dengan normal Kita cabut saja Jangan lupa timer Putar sedikit Ke posisi kompresor on kembali Sekarang kita akan Ke bagian lampu Pertama lampu bagian bawah ini Kita akan modifikasi Lampu yang asli kita copot Kemudian ganti dengan lampu LED 220V Untuk modifikasi Lampu sangat mudah Kita tinggal perhatikan Dua kabel lampunya Kemudian dua kabel Swiss Oke disini Lampu LED 220V Sudah kita pasang Kemudian kabelnya Tinggal kita sambungkan Kembali ke Kabel lampu bawaan Dari kulkas Untuk lampu bagian bawah ini Disini kabelnya berwarna putih Dan abu-abu Tetapi saat tersambung di soket Warnanya berubah jadi Merah dan ungu Kemudian kita cek Kabel Swiss lampunya Disini berwarna Pink dan biru muda Untuk lampu bagian pintu bawah Kemudian Swiss Untuk lampu Bagian pintu atas Kabelnya berwarna Hijau dan Biru tua Sementara untuk lampunya sendiri Berwarna putih Dan abu-abu Oke setelah mengetahui Semua kabel lampunya Dan semua kabel Swissnya Sangat mudah Untuk kita Rakit Disini ada Empat kabel Tersisa Yang belum kita potong Dua kabel Dari Swiss pintu atas Dan dua kabel Dari Swiss pintu bawah Kemudian disini kita cari Dua kabel Dari Lampu Pintu atas Dan dua kabel Dari lampu Pintu bawah Kita potong saja Dua kabel Dari pintu atas Putih dan abu-abu Kemudian Merah dan ungu Juga kita potong disini Berdekatan dengan putih Abu-abu Potong juga Karena merah dan ungu Itu adalah kabel lampu Bagian pintu bawah Lanjut ke Empat kabel ini Akan kita potong Pink biru muda Adalah kabel Swiss Lampu Bagian bawah Kemudian biru tua Dan hijau Adalah dua kabel Dari Swiss Lampu bagian atas Oke kita Potong Kemudian kita kupas Kabel lampu yang Berwarna merah Kita sambungkan ke Kabel Swiss pintu Yang berwarna pink Kemudian Kabel lampu yang Berwarna ungu Kita sambungkan ke Jalur Kabel Kabel colokan Yang berwarna coklat Atau Jalur Pintimer Nomor 3 Kemudian Kabel Swiss Satunya lagi Yang berwarna Biru muda Sambungkan ke Jalur sumber Listrik Atau colokan Yang berwarna Biru Untuk Lampu bagian atas Lakukan hal yang sama Seperti Tadi Kabel Swiss Yang berwarna Biru tua Dan hijau Kita potong Lalu kita kupas Kemudian Kabel lampu Yang berwarna Putih Kita sambungkan ke Kabel Swiss Yang berwarna Hijau Kemudian Kabel Lampu Satunya lagi Yang berwarna Abu Abu Kita sambungkan Ke Jalur Pintimer Nomor 3 Kemudian Kabel Swiss Lampu Satunya lagi Yang berwarna Biru tua Kita sambungkan Ke Kabel Colokan Yang berwarna Biru Oke Sudah Selesai Modifikasi Lampu Sekarang Kita Coba Tes Oke Kedua Lampu Sudah Menyala Pekerjaan Sudah Selesai Sekarang Kita tinggal Merapikan Semuanya Sambungan Sambungan Kita Kencangkan Kembali Kemudian Bungkus Dengan Solasi Timer Kita Cari Posisi Yang Tepat Di bagian Freezer Juga Kita Rapikan Semuanya Kabel Kabel B Metal Kita Tempel Dan Ikat Di Akumulator Oke Sekian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Selalu Mendukung Channel Ini Agar Channel Ini Terus Berkembang Like Comment Share And Subscribe Dari Sobat Semuanya Adalah Semangat Kami Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai